Berkunjung ke rumah Musdalifah, benarkah Raffi Ahmad dan Nakita Slavina akan membeli rumah yang berharga puluhan miliar tersebut? Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya Belum lama ini beredar info jika Musdalifah akan menjual rumah megahnya Kabar tersebut pun rupanya bukan isapan jebol belaka Kabarnya Musdalifah sudah menawarkan ke beberapa orang yang berminat tinggal di hunian besarnya yang mirip istana Salah satu diduka ke pasangan kondang Raffi Ahmad dan Nakita Slavina Bahkan belum lama ini Fadel Islami nampak mengunggah kebersamaan dengan keduanya saat sila turami ke rumah Dari foto yang Fadel Islami posting kedua keluarga itu Terlihat sedang asyik menikmati hidangan di rumah makan Musdalifah yang nampak klasik namun elegan Fadel pun menuliskan caption lagi jamu tamu yang hits banget Tak berselang lama unggahan itu pun langsung ramai di komentari netizen di Jagadmaya Banyak warganet yang berkomentar bahwa kedatangan Raffi Ahmad dan Nakita Slavina Ke rumah Musdalifah bukan hanya sekedar sila turami Melainkan untuk menawar harga rumah Ya seperti yang belakangan ini di perbincangan publik Rumah Musdalifah dibanderol dengan harga fantastis yakni 45 miliar Tak heran karena rumah tersebut begitu luas bak istana Penampakan rumah eks istri Bedangdut Nasrat itu diunggah di instastorynya Dalam video yang diduga kuat diambil dari atas menggunakan pesawat tanpa awak atau bron Tampak rumah megah milik istri Fadel Islami bergaya Eropa disorot dari atas Benarkah Raffi Ahmad dan Nakita bakal membeli rumah megah milik Musdalifah Sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi Dari pihak Musdalifah maupun Raffi Ahmad Ya siapa yang tak kenal dengan Musdalifah Namanya semakin dikenal publik pasca menikai Bedangdut Nasrat pada 2012 silam Perbedaan usia yang terpaut hingga kekayaan Musdalifah yang fantastis Membuat pasangan tersebut banyak disorot media Namun sayang rumah tangganya harus kandas pada 2015 Sejak saat itu Musdalifah pun sering warawiri di televisi Namanya kembali diperbincangkan setelah kembali menikai laki-laki Yang terpaut 15 tahun lebih muda darinya Namun belakangan kabar kurang sedap menimpannya Banyak kabar berkembang bahwa dirinya memang tengah bangkut hingga harus menjual rumah Waduh bagaimana pemirsa apakah anda tertarik untuk membelinya Terima kasih telah menonton!